Intro Indah Bu Diana Kamu punya masalah apa sama keluarga saya? Sampai bisa-bisanya Dion anak saya dituduh korupsi Sepertinya ada orang yang diam-diam menjatuhkan anak saya Siapa itu? Indah Kamu itu sudah diterima dengan baik di keluarga saya Tapi Sepertinya kamu punya agenda lah Kok Tiba-tiba Bu Diana berubah gitu sih? Apa karena Dia terpukul soal Pak Dion? Indah Sekarang kamu kirim email ke semua departemen Kasih tau ke mereka kalau sekarang Dion sudah tidak lagi bertanggung jawab Sebagai manajer pengembang bisnis di hotel ini Baik Pak Lin Aku tuh bener-bener gak habis pikir deh Kok bisa ya? Dion mau melakukan hal sejahat itu ke perusahaan ini Ya at least mikir dulu lah sebelum dia ngelakuin hal kayak gitu ke perusahaan ini Ya kan? Tapi aku juga mau tanya Sofia Kamu sebagai direktur keuangan Kenapa kamu baru tau hal ini? Bisa-bisanya Rin marahin aku di depan Indah Yang ada makin besar kepala lah Indah Dan harusnya kamu tau kan tanggung jawab kamu seperti apa Bukan malah mencari pemenara untuk kelalaian kamu Sebenernya aku juga gak habis pikir Sofia Kok bisa-bisanya kamu dibodohi orang seperti Dion? Harusnya gak bisa lebih pintar loh Jangan sampai kecolongan seperti ini Dan ini kamu lihat Ini ada rekening baru lagi Atas nama Rama kami Rekening siapa ini? Itu kan rekening ART lama aku Gimana kalau sampai nanti Rin cari tau soal ini? Aku minta kamu cari tau Ini rekening siapa? Apa benar ini yang dipake Dion? Atau ada korupsi lain di hotel ini? Oke Aku bakal cari tau Maaf pak Tapi Bukannya saya mau ikut campur Tapi kan bapak dan pak Dion itu keluarga Bukannya sebaiknya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan pak Ini juga keputusan berat buat saya Tapi saya udah mencoba untuk memberikan kesempatan ke Dion berkali-kali Tapi dia selalu mengecewakan Jadi mau gimana lagi? Tapi saya kasian sama Bu Diana pak Terus sekarang kamu nyalain saya? Enggak pak Saya tau ini resiko seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan yang sangat sulit Tapi saya akan memastikan kalau Oma akan baik-baik aja saat dia denger soal ini Kalau gitu Saya permisi dulu pak Maaf pak Saya permisi dulu Iya pak Tapi masalahnya ciri-ciri yang bapak sebutkan itu berbeda pak Iya memang bukan dengan orangnya Sekali lagi terima kasih maaf ya pak ya Mir Kenapa udah mukanya? Kok stres gitu? Mikirnya aman sih? Banyak nih nelfon nih Yang nemuin katanya ngaku-ngaku Kalau itu nyokapnya Indah Tapi ciri-ciri beda semua Kita masih belum dapet nyokapnya Indah Sampai sekarang men Terus Siapa yang nelfon? Gak tau teripa siapa gitu Tapi Ngomongin apa sih? Kalau boleh tau Lo gak usah kepo ngapasih itu Mendingan lo lanjut kerja tuh ambil pesenan orang tuh Iya ngusir-ngusir aja lo kayak kucing Sabar ini pesenan Tuhan Tuh Maja yang itu mau krimi latte sama es teh satu Ya udah Udah sana lo Terima kasih Nindi Bawel Iya Kalau gitu gue ke Empire dulu ya Gue harus ngobrol sama Indah Udah Gak usah banyak alesan Gue tau lo pasti pengen ketemu Indah kan Lo kangen kan Udah gue cabut dulu Oke Tutip ya Kreatif Sub indo by broth3rmax